Hai semuanya assalamualaikum gimana nih kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, seperti biasa ya bun seru lagi kegiatan saya hari ini nah ini tuh pagi-pagi saya mau bikin pisang goreng, kebetulan ini tuh saya punya stok banyak pisang ya bun ini tuh pisang yang di belakang rumah setelah sekian lama akhirnya panen lagi pisangnya di pohonnya juga masih ada satu tandam lagi, maka tau kenapa kalau mau panen pisang itu bareng-bareng giliran gak ada gak ada sama sekali, tapi alhamdulillah walaupun pisangnya itu banyak selalu habis ya bun, karena dibagiin juga ke tetangga, kalau di rumah biasanya cuma digoreng aja atau dibikin apa ya yang pake gula merah itu dan direbus aja sih bun pisangnya, karena bingung juga mau diapain lagi, bagian juga males banget bun, kalau harus bikin yang ribet-ribet, soalnya kan punya bayi, jadi pengennya itu yang cepat buat yang pernah punya bayi pasti tau lah ya gimana rempongnya apalagi yang semua kerjaan rumah itu dikerjain sendiri tapi alhamdulillah, walaupun kerjaan rumah dikerjain sendiri tetap aja selalu beres ya bun walaupun kadang capek juga apalagi sekarang itu kan saya sambil bantuin pak suami, jadi saya itu dikit-dikit disuruh buat ambil inilah itulah, karena kan pak suami sekarang itu lagi pasang rangka atap lagi yang sebelahnya, jadi kalau misalkan ada yang mau diambil di bawah, pasti saya yang ambilin ya bun pokoknya benar-benar rempong banget dan lumayan capek juga sih bun tapi dinikmatin aja belum lagi dikit-dikit kalau misalkan dederannya itu kebangun bun nah sambil nunggu pisangnya digoreng, disini saya mau rapihin dulu piring-piring yang udah kering, mumpung dederannya itu masih anteng jadi disini tuh saya mau sekalian beres-beres gitu ya bun disini tuh posisinya dia udah bangun tapi dari tadi tuh Alhamdulillah dia belum nangis ya bun biasanya kalau dia itu masih anteng saya kelarin kerjaan saya dulu tapi kalau dia itu udah nangis kerjaannya terpaksa harus ditunda tapi walaupun ditunda gak apa-apa sih bun karena kan rumah kita sendiri jadi gak ada tuh yang gak enakan gitu nah ini tuh lagi goreng pisang tiba-tiba gasnya habis jadi saya mau minta ke pak suami dulu untuk pinjam gas punya kakak ipar saya jadi biasanya kita itu pinjam gas kakak ipar ya bun tapi nanti yang habis itu langsung kita isi tapi biasanya sih gak langsung ada gasnya kadang bisa 2-3 hari gitu baru ada kebetulan kakak ipar itu punya 3 tabung gas jadi gak pernah habis semua ya bun gak tau kenapa udah dari dulu pengen beli gas pengen nambah lagi tapi belum kebeli juga padahal dulu harganya itu masih 150 terus pas waktu itu ditanya lagi udah 200 dan gak tau deh sekarang itu udah naik lagi apa gimana oke bun lanjut ke videonya jadi ini tuh pisangnya udah matang langsung aja saya angkat terus ditunggu sebelahnya itu saya lagi panasin air juga karena nanti saya mau bikin teh juga untuk diminum jadi sama pisang goreng gitu ya bun pas banget pagi-pagi nyetih sambil makan gorengan panas ini tuh saya sambil gendong dederannya juga karena disini tuh posisinya dia udah mulai marah-marah ya bun karena udah dari tadi saya biarin aja di tempat tidur ini tuh sebenarnya udah waktunya dia mandi tapi saya mau kelarin dulu goreng pisangnya masya Allah nikmat banget ya bun beraktivitas sambil gendong baby kayak gini tapi gak apa-apa ini juga gak akan lama kan masa-masa kayak gini tuh gak akan lama karena nanti kan mereka akan tumbuh besar juga gak mungkin kan kecil terus kayak gini jujur saya tuh seneng banget sih bun ngurus baby kayak gini apalagi yang anaknya itu gak rewel oke lanjut ya ke videonya jadi ini tuh pisangnya saya angkat ya bun sebenarnya masih ada lagi tapi nanti aja saya kelarin lagian ini tuh udah cukup ya bun untuk kita sarapan pagi ini jadi sarapannya cukup pakai pisang goreng ini untuk ngeganjel perut aja sih bun ya karena saya juga belum masak lauk nah disini tuh tadi saya minta tolong ke pak suami buat gendong si dederannya jadi dia juga udah mandi ya bun abaikan aja yang itu tumpukan baju yang ada di kursi belum sempat saya lipat bun nanti insya Allah sore baru saya lipat ya karena pagi-pagi kayak gini tuh biasanya banyak banget kegiatan belum lagi bantu-bantu pak suami juga biasanya untuk lipat baju itu gak apa-apa ditunda dulu tapi kalau untuk nyuci baju itu tuh gak boleh ditunda ya bun karena kalau nyuci baju itu kan harus pagi ataupun siang gitu kalau sore kan gak bisa nanti bajunya gak kering nah kalau lipat baju bisa sore atau malam nah ini tuh dederannya udah tidur ya bun karena dia itu tadi udah lama bangun makanya ini tuh tadi di pangkuan saya dia itu udah ketiduran nah biasanya kalau dia tidur pintunya saya tutup karena biasanya disini tuh suka ada anak-anak yang main bun jadi kalau misalkan gak ditutup mereka itu pada masuk dan berisik gitu di dalam rumah takutnya sih dederannya itu kebangun gitu tapi walaupun pintunya ditutup tetap aja mereka itu mainnya di depan kamar gitu loh pas banget di depan kamar nah ini saya lanjut lagi mau masak lauk ya bun ini tuh saya habisin stok ikan bandeng yang ada di kulkas jadi ikan bandeng kayak gini tuh memang paling enak digoreng ya bun kalau kalian biasanya masak ikan bandeng diapain bun berhubung ikan bandengnya sisa satu ekor jadi nanti mau saya tambahin sama ikan asap karena ikan asap juga masih ada ya bun di kulkas disini saya juga mau siapin tomat ya bun tapi si dederannya itu kebangun jadi saya mau ayun dia dulu jadi dia itu kalau baru aja tidur suka dikit-dikit kebangun gitu loh bun makanya harus diayun gitu nah ini tuh untuk ikan bandengnya udah saya angkat terus disitu lagi goreng ikan asap jadi kalau ikan asap digoreng itu suka nyiprat gitu loh bun suka meletus gitu makanya ini tuh saya agak menjauh gitu ya bun soalnya minyaknya itu sampai ke yang jauh gitu nah ini saya mau sambil cuci piring juga biar kerjaan saya itu beresnya barengan ya bun mumpung dederannya itu masih tidur jadi kalau misalkan dederannya udah bangun kerjaan juga udah beres semua nah ini tuh ikannya udah matang jadi langsung aja saya angkat hari ini tuh saya gak masak sayuran ya bun karena gak ada sayuran alhamdulillah ya bun udah kelar masak-masaknya wdw disini tuh banyak banget siperatan minyak ya bun karena tadi itu banyak banget minyak yang nyiprat kemana-mana soalnya tadi gak saya tutup karena kan di panci sebelahnya juga tadi itu saya habis masak air jadi airnya itu kan masih panas belum bisa disalin karena biasanya airnya itu saya salin pas udah dingin nah ini tuh saya mau rendam botol pake air panas karena ini tuh botol minyak ya bun jadi itu nanti mau saya cuci tapi masih biar minyak makanya saya rendam dulu oke bun lanjut disini tuh saya mau cuci baju dulu mumpung dedek radiannya masih tidur biar bajunya gak numpuk ya bun nah ini tuh saya juga tadi habis mandiin si abang jadi dia udah bisa pake baju sendiri makanya disini tinggal saya sisir aja sama dipakein bedak juga gak lupa setelah itu dia itu minta dimasakin telur karena dia gak mau makan ikan ya bun hari ini dia pengen makan telur sama nasi sebenarnya disini tuh saya belum sempat nyuci ya bun karena tadi si abang katanya mau mandi duluan jadi nyucinya setelah ini aja setelah si abang makan ya bun maksudnya setelah siapin makanannya karena dia itu kan udah bisa makan sendiri juga jadi cukup disiapin makanannya aja ini dia udah nungguin ya bun dari tadi nah ini telurnya udah mateng ini tuh tidak lupa saya potong-potong kecil gitu ya bun biar dia mudah makannya disini tuh saya lagi nyuci posisinya tapi pak suami sering minta tolong minta diambilin ini dan itu ya bun makanya cuciannya itu sering saya tinggal ya beginilah ya bun kalau gak ada tukangnya jadi pak suami yang jadi tukangnya saya yang jadi keneknya tapi saya itu kayak cuma ngambil-ngambilin apa gitu ya bun karena disini juga kan saya sambil jagain di daerahnya juga kalau misalkan dia itu sedikit-dikit kebangun oh ya kenapa disini tuh kita bikin atapnya belakangan karena yang bagian sini tuh tinggi rumahnya tinggi bangunannya itu kayak yang rumah sebelah ya bun jadi disitu bakal ada satu ruangan sama kamar juga biar gak terlalu panas ya kalau misalkan dia itu tinggi nah ini tuh pas banget siang-siang ada es lagi es cendol tapi ini tuh gak kayak yang kemarin ini tuh es cendol ada roti gitu ini tuh saya suka banget sih dibanding sama es cendol yang kemarin dan ini tuh kayaknya lebih banyak juga daripada yang kemarin padahal harganya sama nah ini saya mau ambil buat saya sendiri jadi yang kemarin itu cuma pak suami sendiri aja yang minum saya gak minum ya teman-teman nah ini tuh saya minumnya di belakang sama dede Rania juga kebetulan dia juga baru bangun karena di dalam itu gerah banget makanya ini tuh saya ngajak dia keluar ya bun karena disitu disini ada angin jadi kita ngademnya disini aja bun sambil liatin pak suami juga nah jadi ini udah dari tadi proses bikin atapnya ya bun tapi gak sempat saya videoin disini juga pak suami itu lagi dibantuin sama kakak ipar untuk ambilin-ambilin seng makanya saya itu tadi gak sempat ngevideoin karena saya sambil jaga dede Rania juga yang bangun tidur ya bun selamat menikmati 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 selamat menikmati